Intro Kaburnya kedua tahanan dengan kasus yang berbeda tersebut Tontap membuat panik para anggota kepolisian Petugas kepolisian, Prosek Setu dibantu warga Langsung melakukan pencarian terhadap kedua tahanan yang kabur tersebut Hanya berselang 2 jam, Atang Sufriatna tertangkap kembali Sedangkan Dede salah satu tahanan yang ikut kabur Langsung menyeburkan diri ke dalam danau bekas galian tanah Yang ada di samping komplek perumahan Grand Residen Kampung Cijengkol Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Hingga Sabtu dini hari ini, Dede salah satu tahanan yang kabur belum juga ditemukan Kedua tahanan itu ditahan karena kasus apa? 36, 31, 38 Udah sempat dilakukan pencarian? Yang kabur itu dua-duanya Udah dilakukan pencarian dan diketemukan satu Yang satu masuk ke danau, sementara masih dihitung Ada kemungkinan tenggelam apa gimana? Kelakuan yang satu? Diduga demikian Diduga demikian dari saksi-saksi yang mulia Dan saat itu ada tahanan di dalam sendiri ada berapa orang pun? Ada dua emang Oh cuma emang ada dua dan ya? Petugas kompolisian posek setu dibantu warga masih terus menyisiri danau Diduga korban tenggelam di dalam danau yang kedalamannya hampir mencapai 12 meter Sementara itu, petugas piket yang menjaga tahanan Hingga kini masih diperiksa petugas propan Porda Metro Jaya Dan kasus tersebut kini ditangani petugas kepolisian posek setu dan foresta Bekasi Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Uyo Kelana, Super TV melaporkan